Intro Mantan kabar eskrim Paul Rikom, Jen Purnawirawansus 02J Menyebut pengajuan banding irjen Verdi Sambo berpotensi tak dikabulkan oleh Komisi Kode Etik Polri Susno pun mengatakan upaya Verdi Sambo tersebut percoba Hal itu karena ancaman pidana yang disangkakan kepada Verdi Sambo adalah hukuman mati Pihak Susno menjelaskan sidang kode etik proses dan prosedur mekanismenya telah benar Susno mengatakan banding yang diajukan Verdi Sambo merupakan haknya Meski begitu, Susno optimis pengajuan banding Verdi Sambo ditolak Mahkamah Etik Polri Menurut Susno, jika banding Sambo dikabulkan, hal itu akan menurunkan kepercayaan publik kepada Polri Susno menyebut banding itu bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat Susno pun merujar pengajuan banding Verdi Sambo disebut percoba Upaya Sambo ditolak lantaran adanya pelanggaran-pelanggaran kompetitif Sekaligus pelanggaran pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih Sambo pun melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti merekayasa perkara, memberi keterangan bohong, dan lain-lain Sehingga menurut Susno, sanksinya cukup berat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!